Dan selanjutnya pemirsa ini Bundaran HI Jakarta, ternyata masih menjadi pilihan warga untuk beraktivitas di akhir pekan. Nah pemirsa selain berolahraga, warga juga mengikuti berbagai acara di kawasan ini. Sejak diberlakukan kembali ke Free Day pada Juni 2022 lalu, minat masyarakat khususnya kota Jakarta, beraktivitas di kawasan ini pun terus bertambah. Seperti hari ini, pengunjung yang datang ke sekitar Bundaran HI terus bertambah sejak pagi tadi. Terambil lagi pemirsa dengan disenggarakannya acara Road Safety Campaign dalam raga hari ulang tahun ke-76 Bayangkara. Berbagai macam hiburan ditampilkan oleh anggota kepolisian. Pengunjung yang datang tidak hanya mereka yang berolahraga, namun juga untuk menikmati keberihan car Free Day di jantung ibu kota Jakarta. Moga-moga sih Covid nggak mengganas lagi ya, jadi kita bisa jalan kayak gini lagi bebas gitu ya. Terus udaranya lebih segar gitu. Cuman sarannya sih busway jangan lewat sini kali ya. Terima kasih. Terima kasih.